Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, OPM, mengklaim telah menembak mati satu anggota Intel TNI Marinir. Selain itu, mereka juga membakar satu alat berat, ekskavator milik PT Gunung Selatan yang tengah digunakan untuk membangun jalan di Kampung Galunggama, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada 28 Mei 2024, lalu. Aksi ini dilakukan pasukan TPNPB OPM dari Kodap 8 Intan Jaya, Aksi pembakaran alat berat dan menembak mati anggota yang diduga Intel itu, jelas Sebbi, terjadi saat aksi baku tembak antara pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan TNI Polri yang berlangsung selama-selama satu jam. Aksi baku tembak selama satu jam itu tidak ada korban jiwa dari pasukan kami TPNPB OPM. Namun, kami berhasil menembak mati seorang anggota Intel TNI Marinir. Inilah fotonya. Anggota Intel ini selama ini menjadi mata-mata melaksanakan tugas sebagai tukang ojek, ujar Sebbi. Pasukan TPNPB OPM jelas Sebbi melakukan aksi pembakaran ekskavator tersebut karena disinyalir akan memudahkan mobilisasi akses TNI Polri ke kampung-kampung untuk melakukan operasi militer. Menurut seorang sumber, anggota Intel Marinir TNI yang diklaim ditembak mati OPM itu bernama Zainul, warga sipil biasa, asal Pasuruan, Jawa Timur. Keseharian Zainul bekerja sebagai tukang ojek di Kota Mulia. Jenasahnya kini telah diterbangkan ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.